Mah, kalau yang tadi Mama sampaikan kan, suami yang menentukan untuk pisah ranjang. Kalau sebaliknya, Mah, wanitanya yang udah gak mau lagi seranjang sama suaminya, hal tersebut bagaimana, Mah? Boleh. Boleh, Mah. Karena kita pun perempuan punya hak untuk kebahagiaan. Maaf dalam tanda kutip. Kan, kadang sempurna. Boleh jadi sekarang yang nyebelin suaminya. Tukang teler, tukang mabok, 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 mungkin boleh aja di Kanada. Istinya udah nasehatin, udah jengkel banget. Maka istinya boleh mundur. Biar suaminya berpikir. Itu pun dalam Al-Quran diperbolehkan. Tapi cari yang kedua tadi hakim. Anissa 35. Itu dicari. Biar menyelesaikan masalah. Makanya caranya bagaimana? Kalau dineshatin suaminya tetap bengal, tetap begitu-begitu-begitu. Kalau istinya tidak tahan. Toh, ketika habis nikah juga, suami membacakan taklip talak. Datang ke tangan dilan agama. Bahwa dua orang saksi laki-laki balik berakal. Bapak suami saya begini, begini sudah ditahan. Boleh mundur. Oke. Jadi artinya yang ada hanya pisah ranjang. Tidak ada yang namanya pisah rumah ya, mah. Tidak. Walaupun rumah orang tuanya nih, mah. Tidak, itu yang salah. Puntan, banyak perempuan yang berantem sama suaminya kabur ke rumah emanya. Itu salah. Artinya kita tanggung jawab. Resiko ditanggung penumpang. Kenapa, punten, bedu? Nama kamu siapa? Zahra, mah. Zahra. Nih, nenek-nenek, mah lupa. Nih, bagaimana caranya? Banyak di antaranya yang surat ke mama. Pulang ke emanya kan, emak-emak nanya. Kenapa, neng? Kenapa nih? Kok gak pulang-pulang? Nangis. Emak makan sayang, walaupun anak udah pada tua juga. Iya. Dicerita, ya lo anak mama udah. Karena jengkel, biar emanya percaya, lebay datuh. Di dramatisir ya, Pak ya? Oh, di dramatisir. Akhirnya kita orang tua kan anak digigit nyamuk aja, sayang. Iya, benar. Akhirnya kita benci sama mantu. Udah, jangan balik lagi. Sadar Anda. Suatu saat Anda menyadari bahwa Anda mesti mencintainya. Anda pengen kembali. Pasti kita emaknya bilang, jangan laki-laki nyebelin. Tuh, makanya jangan suatu aja di pengaduan. Iya, iya. Kenapa, lo mau kawin sama dia dulu? Ada yang sempurna. Ada yang pulang ke orang tuanya, orang tuanya dindas hati, malah dibalikin lagi ke suaminya. Maafin anak saya, ada yang kayak gitu juga. Nah, itu benar orang tuanya. Orang tuanya benar. Kalau niatnya karena Allah. Makanya hadis alami mengatakan, Hak istri. Kebajikan suami. Ngasih makan. Sesuai yang dimakan suami. Ngasih pakaian. Sesuai yang dipakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil yang buruk. Tidak boleh meninggalkan istri. Kecuali di dalam rumah. Kalau ada masalah, berantem. Jangan suami keluar rumah. Di luar cewek penggoda. Godain kita dong. Jadikan aku yang kedua dong. Oh, carikan aku yang kedua. Atau istri, berantem sama suami. Keluar rumah, pulang ke rumah emaknya. Masalah datang. Kata suaminya gue mengusirkan. Kamar dia kosong. Mencari serap. Mau diserapin. Tidak mau. Makanya dua-duanya hadis. Nabi mengatakan, Walaupun ribut, Jangan keluar rumah tanggung jawab Dengan rumah tangga kita. Kalau kita ngikutin aturan agama, Tidak ada yang disakiti. Amin. Baik. Kalau begitu, mamah. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Maya. Jamaah. Untuk anda yang sudah mengajukan pertanyaan Ke Instagram at rumahmamadedeh underscore tv1 Mengenai tema pisah ranjang Akan langsung dijawab oleh mama setelah ini. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah. Mama Dedeh.